Deddy Mulyadi yang sudah pindah ke Gerindra, berkesempatan bertemu dengan Hashim Joyohadikusumo, adik ketua umum partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam pertemuan itu, banyak hal dibahas. Salah satunya soal sisi lain Prabowo yang diungkap Hashim, Hashim bercerita bahwa kakaknya, Prabowo, sempat memarahi Edi Prabowo saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, Hashim menyebut, Prabowo sangat mencintai hewan, sekalipun semut. Menurutnya, semua makhluk di tempatnya tidak boleh diganggu, pernah satu waktu, kata Hashim, kakaknya marah pada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo karena menginjak-injak semut yang hidup di Hambalang tempat tinggal Prabowo, Edi itu dia pernah sampai dibentak. Dimati gara-gara injak-injak semut. Kan di Hambalang ada jalan raya dari ujung ke ujung ada semut dan itu ada habitatnya tidak boleh diganggu. Edi waktu itu iseng injak-injak, Prabowo marah sekali, ucap Hashim, komitmen Prabowo dalam menjaga makhluk hidup adalah sebagai bentuk menjaga ekosistem yang sudah terbangun. Sehingga setiap makhluk telah diberi tempat terbaik oleh Tuhan, Hashim pun menceritakan hal unik lainnya. Hambalang yang masih terdapat hutan kerap dijadikan tempat berburu. Saat itu ada seorang tokoh yang hobi berburu datang pada Hashim menceritakan bahwa setiap menembak pasti hewan buruan berlari ke halaman rumah Prabowo seolah menjadikan tempat tersebut sebagai perlindungan. Jadi tokoh ini bilang setiap letuskan tembakan celeng-celeng itu lari ke rumah Mas Bowo. Dan celeng ini keluar dari rumah saat pemburu sudah pulang. Katanya, terakhir, fakta yang belum banyak orang tahu dari sosok Prabowo adalah ia memiliki peliharaan kucing. Hashim mengatakan di kantor Kementerian Pertahanan ada tiga kucing yang dirawat, dulu itu lagi renovasi ada tiga anak kucing. Dan sampai sekarang di kantor Kemenhan dipelihara dan dibuat rumah. Tapi itu dirawat dipelihara oleh uang pribadi ya, bukan dari APBN, kelakar Hashim. Mendengar sejumlah fakta tersebut, Deddy Mulyadi pun hanya bisa tertegun. Sebab selama ini Prabowo yang seorang mantan dan Jenko Pasus rupanya memiliki komitmen dalam menjaga semesta bukan hanya manusia tetapi semua makhluk termasuk hewan, Pak Prabowo ini bukan hanya tempat berlindung manusia tapi juga hewan. Semut saja dilindungi, apalagi kamu. Dan kita butuh pemimpin yang menjaga dan merawat semesta ini, Pungkas Kang Deddy Mulyadi.